Shalom sahabat pena katolik, jumpa lagi dalam video yang berjudul Perjalanan Panggilan Kardinal Dharma Atmaja Saat memulai panggilannya sebagai Jesuit, Kardinal Dharma Atmaja mengawalinya dari Novisiat Serikat Yesus di Giri Sonta. Kini setelah ia pensiun, ia pun kembali ke tempat itu. In nomine Jesu, dalam nama Yesus Begitu semboyan tahbisan yang dipilih Monsinyur Julius Riyadi Dharma Atmaja SJ Saat ditahbiskan menjadi Uskup Agung Semarang, 29 Juni 1983 Sampai kapanpun setiap langkah kaki Kardinal Dharma Atmaja akan terjadi dengan semangat ini. Lahir di Muntilan 20 Desember 1934 Putra kelima dari pasangan Joachim Jasman Jaja Atmaja dan Maria Siti Supartima ini Diberi nama Julius Riyadi Dharma Atmaja Riyadi kecil adalah pribadi yang bersahaja Ia menyukai warna biru. Mengapa biru? Menurutnya, biru adalah warna kedamaian. Riyadi adalah sosok yang penuh ketenangan dan kedamaian, namun suka belajar dan membaca. Kebiasaan ini menjadikannya sebagai sosok yang cerdas. Riyadi juga tekun menjalankan tugas sebagai putra altar di gereja Santo Antonius Muntilan, Jawa Tengah. Boleh jadi, sejak saat itulah ia telah menancapkan benih panggilannya di hatinya. Lulus dari sekolah rakyat, Riyadi memutuskan untuk mengikuti kata hatinya. Ia masuk seminari menengah Mertoyudan. Benih panggilan dalam diri Riyadi nyatanya bak emas yang semakin menjadi murni dalam tanur api. Lulus dari seminari menengah, ia memutuskan bergabung dengan Serikat Yesus. Frater Dharma Atmaja ditahbiskan menjadi imam Serikat Yesus pada 18 Desember tahun 1969. Oleh Uskup Agung Semarang saat itu, yaitu Kardinal Justinus Darmojuwono. Beragam tugas pernah ia emban. Luas bidang kerasulannya mungkin tak ada yang menyaingi hingga kini. Setelah ditahbiskan, ia memulai tugas sebagai imam di paroki Marganing Sikalasan, Sleman, Yogyakarta tahun 1970. Selanjutnya, gereja sepertinya membutuhkan Romo Dharma Atmaja untuk tugas yang lebih besar. Dalam perjalanan panggilannya ini, ia pernah menjadi Rektor Seminari Menengah Mertoyudan tahun 1978 sampai 1981. Dalam Serikat Yesus sendiri, ia dipercaya menjadi provinsial dari tahun 1981 sampai 1983. Berita selengkapnya dapat sahabat Pena Katolik akses melalui website resmi penakatolik.com. Sekian video hari ini, terima kasih dan sampai jumpa.